So what's up guys, kembali lagi bersama gue Manuel, jadi di video kali ini gue akan mereview tentang EOS M3. Kalau kalian ingin tahu fitur-fitur apa yang ada di dalam EOS M3, tonton video ini sampai akhir, oke? Sebelum gue mulai, gue mau mengucapkan dulu terima kasih untuk Datascript Canon Indonesia yang telah memberikan gue kesempatan untuk mereview Canon EOS M3 ini. Jangan lupa follow Instagram mereka, at canon.indonesia, oke? Untuk EOS M3 ini pertama gue akan bahas dari segi sensor. Sensor yang dimiliki oleh EOS M3, ini ukurannya APS-C. Sensor APS-C ini ukurannya setara sensor-sensor di DSLR. Jangan khawatir dengan bodi EOS M3 yang lebih kecil, karena kualitas sensor yang mereka miliki tidak kalah dengan sensor yang dimiliki oleh DSLR, karena ukurannya APS-C. Next, gue mau bahas tentang megapiksel yang dimiliki oleh kamera kecil ini. Jadi, EOS M3 ini memiliki 24 megapiksel. Artinya apa? Artinya dengan 24 megapiksel, kalian bisa nge-print sebesar A2. A2 itu seberapa? Kalau kalian lihat, ini kertas A4, ini A3, dan ini kertas A2. Jadi, kalian bisa nge-print sebesar ini dengan kualitas terbaik, dengan 24 megapiksel. Next, gue mau ngobrolin tentang lens mount yang dimiliki oleh EOS M3 ini. Jadi, EOS M3 ini menggunakan lens mount AF-M. Jadi, kalau kalian cari-cari lensa, kalian carilah lensa AF-M, yang ada tulisannya AF-M, agar bisa masuk di EOS M3 ini. Tapi tenang aja, EOS M3 ini juga bisa pakai lensa-lensa yang dimiliki oleh DSLR, dengan membeli adapter tambahan, yaitu adapter EF-EOS M. Oke, kalau kalian beli adapter ini, kalian bisa menggunakan lebih dari 200 lensa Canon lainnya. Gila, GG banget kan? Next, di sebelah kanan ada port HDMI, jadi kalian bisa colokin ke port HDMI untuk sebelah kanan. Terus, selanjutnya di sebelah kiri ada port untuk mic dan USB. Jadi, kalau kalian mau transfer foto, kalian bisa lihat USB ini. Terus, kalau kalian ingin buat video, kalian bisa kasih mic untuk memperbaikin kualitas audio yang kalian milikin. Bagian bawah, seperti biasa, ada baterai sama memory card, seperti itu. Next, gue bahas dari layarnya. Untuk LCD yang dimiliki oleh EOS M3, ini touchscreen. Jadi, kalau kalian mau ganti settingan, itu enak banget. Kalian tinggal sentuh aja layarnya, terus kalian geser, 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 seperti itu. Jadi, ini nyaman banget dipakai. Terus, kerennya lagi untuk LCD-nya EOS M3, ini kalian bisa flip. Pertama, kalian bisa flip seperti ini. Fungsinya ini untuk apa? Kalian bisa motret dari atas. Nah, selanjutnya, ini juga bisa di flip seperti ini. Ini buat kalian motret dari angle-angle bawah, seperti begini. Next, ini kalian bisa flip 180 derajat ke atas untuk selfie. Terus, di bagian kiri, ini ada tombol untuk built-in flash. Jadi, kalau kalian berada di kondisi low light, malam hari gitu, kalian bisa menggunakan built-in flash. Terus, next, ada ini. Jadi, hot shoe ini memiliki ukuran full. Fungsinya hot shoe ini ada banyak banget. Jadi, kalian bisa letakkan flash eksternal. Kalian bisa letakkan trigger di sebelah sini. Kalian juga bisa letakkan mic, atau bubble, dan sebagainya. Jadi, ini penting banget, hot shoe mount ini. Next, gue akan nunjukin sampel-sampel video yang gue ambil dengan EOS M3. Jadi, kalian bisa lihat kualitas video yang dihasilkan oleh EOS M3 ini. Di video kali ini, gue yang mau ngetes untuk kualitas videonya bagaimana. Jadi, ini gue gunakan di mode selfie. Dan mic-nya gue pakai mic internal. Jadi, bukan pakai mic ini ya. Ini pakai mic-nya EOS M3. Jadi, kalian juga bisa dengar kualitas suara yang dihasilkan oleh EOS M3 itu bagaimana. Oke, jadi di video kali ini, gue mau ngetes untuk kondisi low light-nya EOS M3. Jadi, kalian bisa lihat ini bagaimana kualitasnya untuk kualitas low light-nya EOS M3. Terus, selanjutnya gue juga tunjukin hasil-hasil foto untuk EOS M3 ini. Jadi, kalian bisa lihat kualitas foto yang dihasilkan oleh kamera EOS M3. Terima kasih telah menonton! Sebelum kita masuk ke kesimpulan, gue minta kalian tolong cek link di kanan atas ataupun link di deskripsi di bawah. Karena disitu gue mencantumkan link video lain bagaimana cara memaksimalkan fitur-fitur yang ada di dalam EOS M3 yang kalian miliki. Karena nggak mungkin gue jadiin di dalam satu video, nanti bakal panjang banget. Terus, akhir kata, EOS M3 ini kamera kecil yang cabai rawit. Dengan harga sekitar 7 jutaan, kalian sudah bisa mendapatkan fitur yang setara dengan DSLR tetapi dengan bodi yang lebih kecil. Gue nggak bisa kasih harga pastinya karena harga ini tergantung lokasi dan tempat kalian beli. Dengan harga segitu, EOS M3 ini cocok bagi yang pemula atau orang-orang yang ingin terjun ke dunia fotografi. Dan EOS M3 ini juga cocok untuk orang yang suka traveling. Karena kamera ini ringan banget. Terus, bagi kalian yang mau terjun ke dunia vlogging, ini juga pas banget karena memiliki tambahan untuk mic. Jadi, kalian bisa gunakan mic eksternal juga. Yaudah, akhir kata, EOS M3 ini kamera yang kecil dan cabai rawit. Buat kalian, jangan lupa juga subscribe ke channel Youtubku biar kalian nggak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Dan follow Instagram juga, at Manuel Budijono. Sampai ketemu di video-video selanjutnya dan salam otret! Sub indo by broth3rmax